Yo, halo guys, welcome back again to Gazi Hutama Channel Bertemu lagi bersama saya nih ya Di tengah wabah corona ini ya Persepak bolaan Indonesia diberhentikan ya Tidak hanya di Indonesia nih, hampir semua negara pun men-stop pertandingan sepak bola liga maupun cup Pemain Persib Bandung membuka sebuah usaha kuliner Usaha kulinernya itu adalah makanan siap saji Di video kali ini nih ya, saya mau nyobain usaha kuliner milik pemain Persib Zalnando Dia memiliki usaha yang namanya adalah Rendangpedia Jadi ini tuh rendang instan ya Yang sudah matang tinggal diangetin saja Nah disini saya udah nangetin si rendangpedia-nya Kemasannya sih ini cukup simple ya Di atasnya ada tulisan rendangpedia Awali kemewahan dengan rasa ya Ini tuh yang rendang daging Ada sosial medianya, ada tulisan halal Terus bagian belakangnya ada cara penyajian Terus cara penyimpanan Ini tuh netonya 250 gram Ini ya masih panas nih ya, saya pegang pegang gini Kerasa banget masih panas Nah ini tuh katanya di seluruh ruangan Tahan hingga 3 hari Dan untuk di freezer Bisa lama banget gitu ya, sampai 3 bulan Ini tuh harganya Rp75.000 Ini seperempat kilo nih ya Saya penasaran ya isinya Gimana sih Keliatannya sini rendang basah ya Bukan rendang turun gitu Oh Dan ternyata di dalamnya Masih ada packaging ya Oh ini tuh rendang basah Saya nangetinnya disini ya Nggak dibuka dulu gitu Tapi ya masih panas gitu ya Panasnya sampai ke dalam Ini packagingnya plastik yang tahan panas Warnanya sini bisa dibilang ya coklat muda Biasanya gitu ya Tendang-tendang padang itu Warnanya ya cenderung agak gelap gitu Ini terang gitu Wow Wanginya bener cendang banget Ini nih ya Di tengah pandemi gini Pemain versi Zalando Mutel kotak Untuk ya Membuka sebuah usaha Dia akhirnya menjatuhkan usaha Rendang Tuh Yang kayak rendang sih ya Ini ukurannya pun Ya segini Bisa dibilang Gede-gede ya Lumayan lah Tadi saya udah bilang karganya Rp75.000 Dapet Dapet potong Dapet 5 potong Berarti kalau dihitung-hitung Satunya Rp15.000 Standar Harga rendang Kayak di warung padang gitu Wow Langsung aja nih ya Saya mau cobain Menggunakan Nasi hangat Sekali ya Bumbunya pun lumayan banyak Wow Saya udah cuci tangan Langsung aja saya cobain Rendangnya langsung pake nasi Makan Coy Dagingnya empuk Dan bumbu si rendangnya pun Maka serap ya Pada dalam Si dagingnya Tengok banget Ini Rasanya ya Rasa rendang gitu Oke Harga segini sih What it ya Di tengah Situasi kayak gini Buat nyetok di rumah ini Cocok banget gitu Bumbu si rendangnya harus Untuk pedasnya sih Ini Ini cuman Gak begitu Kencang gitu ya Rasa pedasnya Cuman Nyebut-nyibut di lidah gitu Rasanya gini Ini tuh full daging Tidak ada lemaknya sama sekali gitu Rasa santengnya Lumayan berasa Jadi Waktu saya punya Ada rasa-rasa Ciri khas bumbu rendang Tapi ada juga Kayak rasa-rasa Selain gitu Rasa kelapanya Lumayan kuat Walaupun ini sebenarnya Bumbunya udah bumbu halus gitu Tapi saya masih merasakan Rasa-rasa kelapas rendang Ini mantap sih Buat nyetok di rumah Dengan harga 75 ribu Ya standar lah ya Ini tadi udah saya bilang Rasanya sih ya Standar tenang Cuman bedanya nih ya Ini ada Sedikit-sedikit Aroma rendang yang lebih kuat Terus ini pedasnya Tidak Pedas banget ya Nah guys Saya udah habis Nih Jadi intinya nih Cocok lah ya Untuk jaga-jaga Untuk nyetok Di tengah situasi Kayak gini Jadi kayaknya segitu aja Video kali ini Tonton terus video saya yang lainnya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe To channel saya Dan Saya juga Video ini Bye